Terima kasih Bang, diketahui Bang, di desa C2 Hulu ini kan banjir nih Bang Nah, untuk KPU sendiri Bang, ada nggak merubah lokasi TPS Bang, untuk saat ini Bang? Sekarang ini kita berada di Kecamatan Sipang Ampat, desa C2 Hulu Khususnya daerah yang terkena banjir, ada 10 TPS disini Ada beberapa lokasi TPS yang kita relocasi ke wilayah-wilayah yang tidak terkena banjir Atau TPS-TPS yang terkena banjir terkenakan di wilayah TPS yang sama Kita juga berharap dukungan dan bantuan dari aparat pemerintah Untuk bisa membantu pemilih melakukan hak tulinya di TPS yang awalnya di lokasinya dekat dengan mereka Sekarang sudah agak lebih jauh, karena ada beberapa lokasi TPS yang terkena banjir Kendala sendiri Bang ada Bang? Kendalanya apa Bang? Kendalanya cukup banyak, karena memang ada beberapa pemilih yang hari ini juga mengungsi Kita berharap mereka juga bisa menggunakan hak pilih dengan meminta formulir A5, KWK atau pindah memilih Yang kedua ada juga pemilih yang kemungkinan butuh akses Seperti hakit ataupun alat transportasi lainnya untuk mereka bisa menuju ke lokasi TPS Jadi untuk dari sini ada sekitar 10 TPS ya Bang? Ya, 10 TPS, tapi yang di lokasi TPS itu ada sekitar 3 atau 4 TPS Bang untuk pemilih sini ada berapa Bang? Pemilih sini ada untuk satu desa, sekitar 2.800an kurang lebih Pemilih? Ya, pemilih Pindistribusiannya sudah sampai tingkat mana Bang untuk desanya Bang? Untuk khusus desa C2 Hulu, distribusi logistik belum dilakukan Kita masih ingin mempersiapkan dulu TPSnya Yang sudah pasti, setelah itu baru kita distribusikan Yang pasti logistik pilkada akan distribusikan sebelum tanggal 9 Semua logistik masih berada di kantor kecamatan Bang, kemungkinan ada nggak di indornya Bang? Kita masih mengikuti regulasi yang ada Dan kita melihat kondisi yang ada Silikada tanggal 9 Desember Khususnya di desa C2 Hulu ini akan kita laksanakan Dan kita akan melihat kondisi-kondisi lainnya yang berkembang Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya